Untuk pertama kalinya, Federasi Panjat Tebing Indonesia Jabang Kabupaten Temanggung menggelar kegiatan Satelit Panjat Dinding Boulder Seri Sekarisidenan Keduh yang diikuti 50 atlet dari berbagai kabupaten dan kota se-eks Karisidenan Keduh. Satelit Panjat Dinding Boulder Seri Sekarisidenan Keduh yang digelar pengurus Jabang Federasi Panjat Tebing Indonesia atau FPTI Temanggung berlangsung selama dua hari mulai hari Sabtu hingga Minggu kemarin. Di arena Panjat Dinding Komplek BPBD Temanggung kegiatan ini diikuti oleh 50 atlet dari dalam dan luar kabupaten Temanggung se-eks Karisidenan Keduh. Dalam perlombaan ini para peserta dibagi dalam beberapa kelompok umur yaitu kelompok umur 10, 12, serta pelajar baik putra maupun putri. Menurut Ketua Panitia Kegiatan, tujuan dari kegiatan ini adalah memberikan pengalaman bertanding kepada para atlet yang masih junior dan juga sebagai ajang silaturahmi antar atlet se-eks Karisidenan Keduh. Kegiatan ini apa? Pesertanya berapa, Mas? Ini kegiatan sirkuit Karisidenan Keduh, Mas. Berapa pesertanya? Pesertanya untuk totalnya sekitar 50-an. Dari mana saja? Dari Puwarjo, Ponosobo, Magelang Kota, sama Magelang Kabupaten. Klasifikasinya atau apa ya istilahnya kalau jenis-jenisnya apa saja yang dilumpakan? Ini ada nomor U10, U12, sama pelajar. Tujuannya di kegiatannya apa sebetulnya, Mas? Ini harapannya untuk memberikan semangat buat anak-anak untuk membangun mental karakter biar mengikuti kompetisi-kompetisi ke depannya biar mentalnya sudah siap. Menurut Ketua FPTI Temanggung, Suhendar, kegiatan ini dimaksudkan untuk mengenalkan cabang olahraga panjat tebing kepada masyarakat secara luas, serta meningkatkan frekuensi berkompetensi atlet-atlet berpakat dari Temanggung maupun dari daerah lain di wilayah Jawa Tengah. Ya, secara umum kita apresiasi karena ini memang memberikan kesempatan untuk berkompetisi kepada adik-adik, jadi mereka punya semangat yang berlipat harapannya karena kita memang bertujuan untuk mencetakan juara dunia, Mas. Kita nggak tanggung-tanggung. Harapannya dari kedua ini kita akan muncul juara-juara bukan hanya di level Jawa Tengah, tapi level Asia. Untuk progres sampai ke situ bagaimana saat ini, Mas? Ya, kita melibatkan sekaris jalanan ini, membuat program-program kompetisi yang terukur dan teratur, sehingga memberikan kesempatan kepada pelatih dan atlet-atletnya untuk membuat program-program yang terukur, Mas. Rencana kegiatan ini akan dilakukan secara rutin dengan tuan rumah secara bergantian se-ex Karisidan Ankedu. Dian Setiawan, Temanggung TV